Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggera. Di kesempatan kali ini saya mungkin ingin sedikit kembali berbicara tentang mengapa orang bisa beda-beda menghadapi situasi stres. Ini menarik karena kalau kita berbicara tentang stres itu sendiri, sebenarnya stres itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kita membutuhkan stres tersebut. Kalau kita naik rollercoaster, kita naik hal-hal yang menyeramkan seperti itu, itu kenapa kok kita mau melakukannya? Karena kita membutuhkan stres itu. Excitement, adrenalin yang kita butuhkan itu membuat kita menjadi lebih happy, lebih nyaman, bahkan habis itu langsungnya lega karena bisa menaklukkan. Jadi sebenarnya orang butuh stres itu untuk mencapai suatu posisi yang lebih baik lagi. Namun ketika kondisi ini berkelebihan, maka akan membuat orang itu menjadi kelelahan secara mental. Kita bisa bayangkan kalau kita main game di komputer maupun di laptop ataupun di HP kita, kita mendapatkan gak ada kenaikan tingkat atau levelnya gak ada. Jadi kayaknya begitu aja mainnya, lama-lama kita akan bosan. Tapi dengan meningkatnya kesulitan bermain game itu, lama-lama kita mulai merasa penasaran, excitement. Dopamin kita keluar, kita merasakan adanya suatu dorongan untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Misalnya level 1, max sampai level selanjutnya, bahkan bisa sampai finish. Setelah finish kita mau mencari game yang lebih sulit lagi, supaya kita mau untuk melakukannya terus-menerus. Sampai orang itu gak bisa tidur, bahkan lupa makan karena main game. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, sebenarnya dalam takaran yang pas, itu stres dibutuhkan oleh manusia. Namun ketika kelebihan, dampaknya akan mengganggu, bahkan bisa menyebabkan suatu kondisi gangguan. Bisa depresi, bisa gangguan cemas, bahkan bisa sampai psikotik ataupun bipolar seperti itu. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu serta teman-teman semua, yaitu bagaimana kita bisa mengenali seberapa kemampuan kita terhadap stres itu. Saya sering mendapatkan beberapa pasir anak muda, usia 7, usia sekitar 17-an ke atas ya, sampai 25-an. Dimana mereka baru mulai meniti karirnya, menjadi seorang profesional di bidangnya masing-masing. Mengatakan bahwa sulit ya untuk mengadjust stresnya itu. Karena menurut mereka kok jadinya lebih susah untuk membuat mereka nyaman. Stres sekolah, stres dari pekerjaan, stres dari kuliah yang susah sekali mereka tangani. Namun di luar sana, sebagian besar orang bisa menyelesaikan itu dengan baik. Mengapa buat sebagian orang ini menjadi sulit? Nah, untuk itu kita perlu mengenali sebenarnya apakah ini memang merupakan kondisi yang berkaitan dengan mungkin kepribadian kita. Jadi kalau misalnya kita diperiksa oleh dokter jiwa atau oleh psikolog, kemudian tidak ditemukan adanya sebenarnya yang berkaitan dengan gangguan. Ini lebih kepada kepribadian kita. Maka membantu diri kita untuk bisa mengelola kecemasan, mengelola rasa malas, mengelola motivasi yang hilang ini bisa membuat kita akan jauh lebih baik ke depannya. Dan ini yang sebenarnya perlu diperhatikan. Sehingga ada beberapa pertanyaan, apa bedanya nih ini malas, apa ini memang stres depresi, atau memang kaitannya dengan hal yang lain. Dan itu yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang yang setiap hari berhadapan dengan situasi-situasi kehidupan. Karena kalau kita itu tidak mengenali apa yang menjadi sumber stres kita, apa yang menjadi hal-hal yang bisa memotivasi kita, ini akan menjadi sulit. Kalau terlalu mudah, yang tadi saya sudah contohkan di depan, maka kita tidak mau maju. Tapi kalau terlalu sulit, juga kita akan tidak bisa kemana-mana. Jadi istilahnya harusnya yang sedang-sedang saja. Nah, tahu dari mana yang sedang-sedang itulah dasarnya kita harus memperhatikan keadaan diri kita. Bahkan dari sejak muda gitu ya. Sehingga ketika kita di usia yang sudah cukup mantang, di 20-an, kita bisa ngerti. Saya ini maunya ini. Saya ingin mencapai situasi ini dan berharap semuanya dari teman-teman itu bisa membantu juga menuju ke sana. Support system saya. Jadi saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu ini ada level of stress-nya, tapi saya bisa menangani level of stress ini dengan baik. Dan akhirnya nanti bisa ke depannya membuat kita lebih stabil lagi. Jadi kenali diri kita, kenali batasan stress kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan terhadap hal tersebut. Supaya kita bisa mendapatkan motivasi yang baik dari stress itu. Dan juga mencegah terjadinya masalah-masalah gangguan kejiwaan kalau stress kita berlebihan. Karena kita memahami diri kita sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia dan buat yang akan liburan, selamat berlibur ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Jangan lupa besok nantikan live YouTube di channel saya Andri Sikosomatik jam 13. Kita akan membahas tentang masalah gangguan depresi terutama pada anak muda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.